Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kini, keduanya baru saja dikaruniai anak kedua mereka. Uniknya, Baim dan Paula ternyata belum menyiapkan nama untuk putra kedua mereka. Dikutip dari Tribun News, pada Minggu 10 Oktober 2021, Baim Wong dan Paula Verhoeven baru saja dikaruniai anak kedua mereka. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu melalui proses persalinan secara operasi sesar. Namun, berbeda dengan saat kelahiran Keanu Tiger Wong, kini Baim dan Paula belum menyiapkan nama untuk putra keduanya. Baim mengatakan ia dan Paula masih membicarakan nama apa yang cocok nantinya untuk anak keduanya. Hal tersebut disampaikan Baim Wong saat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Oktober 2021. Baim juga mengungkapkan ia tak mengetahui mengapa persalinan sang istri secara sesar. Meski begitu, Baim bersyukur karena proses persalinan anak keduanya berjalan cepat dan lancar. Tak perlu banyak tindakan medis, kini Paula sudah sehat dan sudah bisa mengurus keperluan buah hatinya. Diketahui sebelumnya, Paula Verhoeven baru saja melahirkan anak kedua. Jika melihat melalui unggahan Baim Wong waktu kelahirannya, diperkirakan pada Sabtu 9 Oktober 2021. Baim sempat mengunggah sebuah video ketika dirinya melantunkan azan ke anak keduanya yang baru lahir. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!